Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayirina muhammad wa ala ala sayirina muhammad dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada surah toha setelah pertemuan kita sebelum ini iaitu selesai membahaskan tentang surah Maryam selepas surah Maryam adalah surah toha surah toha ini adalah surah yang ke-20 urutannya di dalam Al-Quran Al-Quran memiliki 114 surat surah toha ini surah yang ke-20 dengan jumlah ayat 135 ayat dan surah toha ini surah yang diturunkan di kota Mekah iaitu ketika Rasulullah masih lagi di kota Mekah sebelum berhijrah ke kota Madinah maka disebut juga surah ini sebagai surah Makkiyah iaitu surah ayat-ayatnya yang turun di kota Mekah di antara ciri khas atau bentuk surah yang diturun di kota Mekah adalah menerangkan tentang perkara yang berkaitan dengan akidah karena ketika Rasulullah berda'wah di kota Mekah maka yang disampaikan oleh Rasulullah yang paling utama yang paling pokok adalah akidah iaitu mentawahidkan Allah SWT iaitu menyampaikan kalimah La ilaha illallah yang tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah SWT inilah yang disampaikan oleh Rasulullah selama Rasulullah di kota Mekah dan karena kalimah yang mulia itulah kalimah tawahid yang agung itulah maka Rasulullah mendapat tantangan mendapat rintangan dan ia adalah sebagai ujian beliau di dalam berda'wah di kota Mekah nah, ayat-ayat yang akan kita pelajari di surah Toha ini adalah juga menerangkan tentang Rasulullah berda'wah iaitu menyampaikan kebenaran berupa kalimah La ilaha illallah melalui wahyu yang baginda terima wahyu yang baginda terima itu adalah Al-Quran nah, Al-Quran yang Rasulullah terima dari sisi Allah SWT melalui perantaraan Malaikat Jibril AS isinya adalah menyeru manusia supaya mentawahidkan Allah SWT Allah pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta ini dan Allah adalah yang diibadati maknanya yang dipersembahkan ibadah kepadanya tidak boleh mengakui Allah sebagai pencipta pengatur penguasa alam semesta tetapi yang disembah adalah berhala atau yang disembah adalah manusia atau jin atau malaikat atau pohon besar atau apa saja selain Allah SWT tidak La ilaha illallah ini ditegaskan nanti dalam kajian kita ini di ayat yang ke-8 iaitu Allah menerangkan tentang dirinya sebagai Tuhan yang diibadati dan tidak ada di sana yang berhak untuk diibadati atau untuk dipersembahkan ibadah kecuali Allah SWT inilah dia 8 ayat yang pertama yang nanti insya Allah kita juga akan menjumpai di dalam surah Taha ini yang berkaitan dengan akidah juga tetapi melalui kisah iaitu di dalam surah Taha ini ada kisah Nabi Musa AS yang juga menyampaikan kalimat Tauhid kepada siapa Nabi Musa AS diutus oleh Allah SWT kepada kepada Fir'aun Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun kemudian Nabi Musa didampingi oleh Nabi Harun AS ini kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Harun yang menyampaikan kebenaran iaitu La ilaha illallah terdapat di dalam surah Taha ini sebagai apa? kepada Rasulullah dahulu sebagai menguatkan Rasul Wahai Muhammad Apabila kamu menghadapi rintangan menghadapi ujian dari kaummu di kota Mekah maka sebenarnya Rasul yang terdahulu pun juga menjalani yang sama iaitu seperti Nabi Musa AS maka dengan kisah Nabi Musa maka Rasulullah menjadi menjadi bersuka cita apa sebab? sebab ia adalah sunatullah atau ketetapan Allah yang tidak pernah berubah sepanjang masa dan menjadi pelajaran bagi Rasul iaitu sebagai hiburan bagi Rasul bahawasanya itu adalah yang dialami yang dilalui oleh setiap Rasul yang diutus kemudian juga di dalam surah Taha ini diterangkan tentang Nabi Adam AS kisah Nabi Adam AS iaitu yang digoda yang diperdaya oleh Iblis ketika di dalam syurga kemudian berhasil Iblis itu menggoda Nabi Adam sehingga Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari syurga nah maka dengan kisah Nabi Adam tersebut Al-Quran menyampaikan kembali kepada kita maka ia adalah sebagai peringatan bagi kita ingat-ingat sebenarnya kita sudah tahu tentang kisah itu tetapi ada kalanya karena kita ini sibuk dalam menjalani dunia ini maka kita menjadi lalai atau terlupa maka melalui kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang disampaikan dari Rasulullah kita menjadi ingat kembali maka Al-Quran sebagai peringatan nah di penghujung surah Taha sekali lagi Allah menyebutkan tentang Al-Quran jadi seakan-akan satu surah itu iaitu surah Taha itu dari awal hingga akhir adalah menerangkan tentang kedudukan Al-Quran sebagai petunjuk yang Allah turunkan kepada Rasulullah untuk dijadikan sebagai peringatan bagi kita untuk apa tujuannya peringatan supaya kita tidak hanyut di dalam bujuk rayu atau godaan syaitan yang membuat kita menjadi tersesat dari jalan yang benar ketika ada yang mengingatkan kita supaya tetap berada di atas kebenaran maka itu adalah keberuntungan alangkah beruntungnya kalau ada yang terus mengingatkan kita sehingga kita berada di atas kebenaran nah Al-Quran sebagai peringatan membawa keberuntungan karena membantu kita untuk tetap berada di atas kebenaran dan itulah yang kita perlukan sebenarnya dalam hidup ini iaitu bagaimana sampai akhir hayat kita itu kita tetap berada di atas kebenaran ada orang yang di awal-awal kehidupannya baik 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 soleh soleh dulu ketika kanak-kanak berada di keluarga yang soleh soleh beramal soleh kemudian mulai dewasa kemudian sibuk dengan dunia akhirnya meninggalkan agama ini lalai Al-Quran sebagai peringatan maka membawa kepada keberuntungan karena terelak atau terhindar kita dari kesiasatan karena boleh jadi syaitan masuk masuk melalui celah kekurangan yang ada pada kita iaitu kelalaian sehingga tanpa kita sadari kemudian na'udzubillah tergelincir kaki sehingga terjatuh kepada kekufuran kepada kemusyrikan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan kufur kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah ada manusia yang mengalami nasib seperti itu ada karena Rasulullah sendiri pun menyebutkan ada yang berbuat baik berbuat baik berbuat baik berbuat baik sejengkal mau meninggal dunia berbuat jahat kemudian meninggal dalam keadaan melakukan kejahatan na'udzubillah padahal sebelumnya sudah mengetahui kebenaran maka disinilah perlunya peringatan orang tua kita pun tanda sayang kepada kita selalu mengingatkan kita apabila kita umpamanya pergi merantau atau kita umpamanya anak kita umpamanya sedang menuntut ilmu di luar negara sana selalu kita ingatkan nak nak untuk apa kita mengingatkan anak supaya anak tetap mengikuti kebenaran melakukan ketaatan jangan sekali-kali melakukan kesilapan melakukan kesalahan inilah dia ayat-ayat yang akan kita pelajari insyaAllah melalui surah taha dalam beberapa pertemuan insyaAllah mungkin lebih kurang dua belas atau hingga tiga belas pertemuan kita mulai kajian tentang surah taha mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 sebagaimana biasa kita akan membaca terlebih dahulu ayat-ayat yang kita pelajari kemudian setelah itu kita terjemahkan tujuannya dengan terjemahan kita semakin dekat dengan ayat sehingga kita akan memberikan tumpuan pada kandungan ayat jadi kita tidak mau keluar dari ayat yang kita pelajari selepas itu barulah kita membahaskan tentang tafsir iaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udhu billahi minashaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim Taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله سبحانه وتعالى berfirman طاها terjemahannya طاها ما أنزلنا ما tidak lah أنزلنا kami menurunkan kami Allah kami menurunkan alaika kepadamu mu Nabi Muhammad tidaklah kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran Al-Quran itu لِتَشْقَ agar kamu menjadi susah tidak إلا kecuali Al-Quran itu kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sebagai تذكير sebagai peringatan liman bagi siapa yang يخش takut ada merasa takut maka Al-Quran menjadi peringatan tapi kalau tak punya rasa takut maka Al-Quran tidak menjadi peringatan Tanzilan Al-Quran itu diturunkan mimman dari siapa yang khalaqal arda telah menciptakan dari Al-Quran itu diturunkan dari siapa dari siapa yang khalaqal arda menciptakan bumi siapa yang menciptakan bumi Allah sebenarnya diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan juga langit Al-Ula yang tinggi siapa dia yang menciptakan langit dan bumi yang tinggi itu Allah yang maha pengasih alal arshi bersemayam alal arshi di atas arash istawa bersemayam al-Rahman alal arshi istawa Allah yang maha pengasih bersemayam di atas arash lahu miliknya lah atau kepunyaannya lah kepunyaan Allah lah ma apa-apa fi yang berada di as-samawat bumi langit wama dan apa-apa yang berada fi di al-arzi bumi wama dan apa-apa yang berada baynahuma diantara keduanya keduanya yang dimasukkan adalah langit dan bumi wama dan apa-apa yang ada milik Allah juga lah apa-apa yang ada tahta di bawah as-sara tanah di bawah tanah apa yang ada di bawah tanah yang diambil dari tanah sekarang ini apa minyak tembaga emas besi apa lagi yang lain miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah dan jika kamu wahai Muhammad menyebutkan atau mengucapkan bilkauli perkataan mengucapkan bermakna terdengar oleh telinga maka sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui as-sirrah yang dirahasiakan wa akhfa dan yang lebih tersembunyi yang dirahasiakan Allah tahu dan yang lebih tersembunyi lagi dari yang dirahasiakan itu pun juga Allah tahu jadi tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah 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 tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran illa kecuali hua dia lahu miliknya atau kepunyaannya lah kepunyaan Allah al-asma nama-nama al-husna yang penuh dengan kebaikan nama-nama yang penuh dengan kebaikan al-asma al-husna yang dimasukkan nama-nama Allah Allah al-Rahman al-Rahim al-Malik al-Qudus berapa banyaknya? haa 99 itu yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah s.a.w. Allah tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali dia miliknya lah nama-nama yang penuh dengan kebaikan kita baca dari awal hingga ayat yang ke-8 selepas itu kita akan pindah ke tafsir toha tidaklah kami menurunkan kepadamu Al-Quran itu wahai Muhammad agar kamu menjadi susah kecuali sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki rasa takut Al-Quran itu turun dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi yang tinggi menciptakan bumi dan langit yang tinggi terbalik yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi Allah yang maha pengasih bersemayam di atas arash miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan apa-apa yang berada di bawah tanah dan jika kamu wahai Muhammad mengucapkan perkataan maka sesungguhnya dia Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi Allah tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali dia miliknya lah nama-nama yang penuh kebaikan inilah dia 8 ayat yang akan kita pelajari iaitu menerangkan tentang Al-Quran iaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu tidaklah yang membuat Rasulullah menjadi susah menjadi sengsara tidak Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu membuat Rasulullah menjadi senang Al-Quran yang diturunkan itu membuat Rasulullah menjadi bahagia menjadi damai karena Al-Quran itu sebagai sebagai peringatan dan membahagiakan seseorang apabila ada yang memberi peringatan sehingga terhindar dari keburukan jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang maha agung turun dari sisi Allah yang maha tinggi karena Allah subhanahu wa ta'ala itu bersemayam di Arash Arash itu di atas langit yang ke tujuh maka diturunkanlah Al-Quran itu dari sisi Allah ke bumi kepada manusia di bumi dan Al-Quran yang diturunkan di bumi itu adalah sebagai tadi disebut sebagai peringatan ia adalah sebagai yang diperlukan oleh manusia ada yang diperlukan oleh manusia berupa makanan minuman kemudian kemudian apa lagi yang diperlukan oleh manusia untuk terus memiliki keturunan beranak cucu maka manusia memerlukan pasangan maka mereka menikah berkahwin kemudian dapat anak kemudian apabila meninggal maka harta diwariskan kepada anak perjuangan dilanjutkan oleh anak Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia keperluan hidup mereka iaitu apa saja yang diperlukan makanan minuman udara yang dihirup kemudian pasangan dan yang lebih berharga yang Allah berikan kepada manusia sebagai keperluan hidup manusia iaitu peringatan atau nilai-nilai yang tetap ada hendaknya dalam kehidupan manusia kalau manusia lupa Allah ingatkan kembali nilai tersebut karena nilai itulah yang akan membuat kita terjaga terpelihara sama seperti kita berkenderaan umpamanya untuk kita sampai ke tujuan kita menaiki kenderaan kemudian untuk sampai ke tujuan kita menaiki kenderaan tak cukup sampai di situ tapi mesti kita mengikuti aturan di jalan raya punya kenderaan tetapi tidak ikut aturan tak sampai ke tujuan terlibat kemalangan kecelakaan di jalan raya karena tidak ikut aturan maka Allah turunkan aturan sehingga kalau tidak diturunkan aturan manusia makan makan juga tetapi sampai memakan kawan sendiri iaitu mencuri mencuri harta kemudian merampas harta orang lain yang bukan haknya maka Allah turunkan nilai supaya bukan hanya sekedar makan tetapi juga menjalankan kehidupan dengan nilai sehingga manusia merasakan kenikmatan kebahagiaan dalam kehidupan Allah yang menurunkan Al-Quran itu sebagai keperluan bagi hidup manusia sama seperti keperluan makan minum udara dan lain sebagainya pasangan dan lain sebagainya apabila telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa maka berikutnya adalah ibadatilah Allah jangan sembah selain Allah karena yang memberikan atau mencukupkan keperluan kita itu adalah Allah maka tidak sepatutnya menyembah selain Allah apabila Allah yang mencukupkan keperluan kita maka beribadahlah kepada Allah ini yang disebut dengan Tauhid Uluhiyah Tauhid Rububiyah kita menetapkan Allah sebagai yang menciptakan kita yang mengatur hidup kita dengan mencukupkan semua keperluan hidup kita kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meminta dari kita iaitu supaya menyembahnya maka kita pun menyembah Allah dan hanya Allah yang kita sembah itu yang disebut dengan Tauhid Uluhiyah jadi ada dua Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah nah inilah yang diterangkan di dalam di dalam pembukaan surah Tauhid iaitu di 8 ayat yang pertama kemudian Allah menyebut tentang dirinya mungkin ada juga penggunaan kata yang sama kepada manusia umpamanya Allah mengasihi menyayangi boleh jadi juga digunakan kata manusia mengasihi menyayangi umpamanya ayah ayah ibu kita mengasihi kita ya menyayangi kita ya Allah juga mengasihi dan menyayangi kita apakah sama kasih sayang Allah dengan kasih sayang manusia kepada kita tidak apabila Allah mengasihi Allah yang maha menyayang dan seterusnya maka setiap nama yang melekat pada Allah subhanahu wa ta'ala itu ia adalah nama yang penuh dengan kebaikan umpamanya kasih sayang Allah itu memang dari zat Allah sendiri maka sempurna sifat kasih sayang tersebut tapi kalau kasih sayang dari manusia dari ayah dan ibu kita kasih sayang itu adalah pemberian Allah kepada orang tua kita sehingga mereka mengasihi dan menyayangi kita jadi kasih sayang orang tua kita itu adalah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala maka samakah Allah mengasihi menyayangi kita dengan selain Allah mengasihi dan menyayangi kita tidak maka Allah memiliki nama yang penuh dengan kebaikan lahul asma ul husna maka penyebutan nama nama Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Qudus ketika yang disebutkan itu adalah zat yang sifatnya sempurna maka berbedalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya ini yang disebut laisa kami selihi syai' Allah itu tak serupa dengan apapun inilah dia 8 ayat yang akan kita pelajari insyaAllah dalam pertemuan yang singkat kita sambung ke penjelasan yang lebih panjang dari ayat ringkasannya sudah membaca dan menerjemahkannya juga sudah mukaddimahnya juga sudah maka kita ingin memperhatikan ayat demi ayat mudah-mudahan semakin luas pengetahuan kita tentang kandungan ayat sehingga lebih mudah bagi kita untuk mengamalkannya insyaAllah karena ayat ini kita pelajari untuk kita amalkan apabila kita buka terjemahan maka tidak ada artinya yang lain kecuali artinya itu adalah sama seperti huruf yang dibaca to 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 ha ha sama seperti alif lam mim sama seperti ya sin sama seperti nun kaf kaf ha ya ain sod sama ulama tafsir menyebut huruf yang dibaca di pangkal surah ini disebut sebagai huruf yang terputus-putus bahasa arabnya huruf muqo ta'ah muqo ta'ah al huruf al muqo ta'ah karena dibaca terputus-putus to ha biasanya berbaris tapi biasanya kalau huruf yang terputus-putus itu tak ada barisnya kita baca huruf itu hurufnya kita baca alif kita tak sebut a atau i atau u tidak lam kita tak sebut la li lu bukan alif lam mim jadi hurufnya betul yang kita sebut nah ketika kita tidak menyebut barisnya karena memang dia tak berbaris ketika kita menyebut hurufnya satu persatu maka kita sebut bermakna ia adalah huruf yang terputus-putus karena baru bersambung huruf itu kalau kita membaca huruf itu dengan barisnya mumpamanya alif lam mim juga mumpamanya di awal surah al-fil awal surah al-fil hafal surah al-fil apa pangkal surah tersebut alam alam tarakaif tak ada nah dibaca dengan barisnya alam mengapa dibaca barisnya karena bersambung menjadi makna yaitu apakah lam tidak apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah memperlakukan tentara bergajah itu nah ada maknanya ada terjemahannya tetapi toha ini ditulis terjemahannya itu hurufnya itu betul to dan ha sama seperti alif lam mim maka sebahagian ulama tafsir menyebutkan maknanya hanya Allah yang tahu selain Allah tak ada yang tahu lalu mengapa diletakkan di pangkal surat maka diantaranya hikmah dari huruf yang terputus-putus di pangkal surat itu adalah litandih untuk mengambil perhatian untuk menarik perhatian sama dengan kita sebelum kita menyampaikan pungguman yang penting maka kita tarik perhatian dulu biasanya macam mana kita menarik perhatian hoi 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 begitu atau dengar-dengar kalau dengar masih ada makna perkataannya tetapi ada kata yang biasa di fahami oleh manusia untuk menarik perhatian begitu juga toha supaya kita memperhatikan apa yang akan disampaikan setelah toha itu yang akan disampaikan itu adalah tentang Al-Quran yang diturunkan dari sisi Allah kepada Nabi Muhammad bahawasnya penurunan Al-Quran itu bukanlah yang membuat Nabi Muhammad susah atau sengsara tapi yang membuat Nabi Muhammad bahagia gembira itu tafsiran sebahagian para ulama ada lagi sebahagian yang lain menyebutkan tidak tohai ini ada maknanya rupanya di dalam bahasa Assyrianiyah ada juga bahasa selain bahasa Arab tohai itu maknanya ya rojul wahai lelaki jadi ada terjemahannya ada juga yang mengatakan ya insan wahai manusia kemudian ayat setelahnya itu tentang Rasulullah kalau disebut wahai lelaki tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu kepadamu supaya kamu susah siapa lelaki yang dimaksudkan nah Rasulullah maka ada diantara ulama tafsir memahami makna toha itu adalah Rasulullah maka ada yang menyebut toha itu nama Rasulullah ada juga yang menyebut ala toha itu dia mengapa disebut toha karena makna toha itu adalah ya insan ya rojul kemudian di dalam ayat surah toha ini menjadi nama kepada surah ini karena diawali surah toha karena ayat selepasnya adalah Rasulullah yang dipanggil itu adalah Rasulullah maka difahamilah oleh sebahagian ulama tafsir bahawasanya ia adalah nama Rasulullah tapi ada pula ulama tafsir lain membantahnya maka kita tak masuk kepada bantah membantah kita hanya ingin mengetahui bahawasanya oh ada sebahagian memahami toha itu huruf yang terputus-putus sebagai perhatian ada pula sebagai ulama tafsir memahami itu adalah makna kata ya insan atau ya rajul wahai lelaki kemudian sampai kepada itu adalah nama kepada nama Rasulullah karena ayat berikutnya adalah tentang Rasulullah tidaklah kami menurunkan alaika kepada muwahai Muhammad Al-Quran turun Al-Quran itu tidaklah kami turunkan kepada muwahai Muhammad agar kamu sengsara tidaklah tidaklah kami turunkan Al-Quran itu agar kamu sengsara berarti kebalikannya bagaimana apa maknanya sebaliknya kami turunkan Al-Quran itu wahai Muhammad kepadamu untuk kamu agar kamu lawan sengsara bahagia gembira jadi Al-Quran itu diturunkan supaya Nabi Muhammad gembira lalu ada sebab turun ayat ini yang kita jumpai dalam kitab tafsir iaitu mengapa ayat ini turun tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu kepadamu wahai Muhammad agar kamu sengsara apakah Rasulullah sengsara dengan penurunan Al-Quran itu maka ada diantara ulama tafsir menyebabkan sebab turun air itu adalah di Rasulullah itu sendiri iaitu Rasulullah sangat bersungguh-sungguh di dalam solat malam dalam solat malam itu membaca Al-Quran yang diturunkan sampai-sampai sepanjang malam itu solat dengan baca Quran baca Quran sampai letih sampai penat sampai susahlah kita katakan maka turun air ini wahai Muhammad janganlah janganlah Al-Quran yang turun kepadamu membuat kamu menjadi berat menjadi susah nah ini tafsiran sebahagian ulama tafsir ada lagi yang menarik ada lagi yang menafsirkan ini lebih bagus iaitu tidak mungkin Rasulullah itu merasa susah dengan Al-Quran meskipun Rasulullah membaca Quran sepanjang hari pun siang malam tanpa putus tak akan mungkin Al-Quran itu menyusahkan Rasul karena tak akan mungkin seorang Rasul itu merasa susah dengan firman Allah tidak akan pernah merasa bosan dengan firman Allah lalu apa makna ayat ini maka seperti Sheikh Muhammad Mutawali Syarawi mengatakan sebenarnya ada perkataan orang kafir kepada Rasul yang menganggap Rasulullah itu menjadi susah karena Al-Quran yang diturunkan kepada Baginda jadi anggapan orang kafir bahawasnya dia menjadi susah itu ingat Al-Quran yang dia pelajari tafsir tiap malam jadi susah dia itu setiap malam pergi ke Masjid Nurul Haq malam pergi Masjid Nurul Haq kan susah dia kan nah itu perkataan orang tapi kita sendiri yang mengikuti pengajian setiap malam sini ada merasa susah tidak kita merasa senang nah berarti bukan susah itu karena kita yang susah tidak orang lain yang melihat kita itu susah padahal kita tak susah nah siapa yang mengatakan bahwasnya Rasulullah itu susah dengan Al-Quran Abu Jahal Abu Lahab dan Abu-Abu yang lainnya karena deki mereka benci mereka karena mereka tidak faham bagaimana orang beriman bersama Al-Quran orang beriman bersama Al-Quran itu senang mereka bersama Al-Quran susah nah mereka bandingkan diri mereka itu dengan orang lain yang beriman nah tak tepat bandingkan seperti itu ya kalau orang lain yang tidak menikmati Al-Quran menyusah-nyusahkan saja setiap malam panas-panas hujan-hujan jauh-jauh menyengsarakan diri sendiri coba lihat seperti saya ini senang-senang saja di rumah ini dapat saya duduk-duduk makan-makan dengan keluarga nah ini orang yang memandang orang lain dengan pandangan dirinya sendiri maka Allah menidakkan menidakkan ini menafikan tidak seperti itu keadaan Rasul tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu kepada mu wahai Muhammad agar kamu menjadi susah mana kira-kira tafsiran yang lebih dekat rasanya yang kita lebih condong untuk memilihnya tafsiran pertama atau yang kedua berarti hebat kita ini bisa membandingkan dua pandangan ulama tafsir sebenarnya mengapa orang kafir itu mengatakan bahwa Al-Quran yang diturunkan itu membuat dirinya menjadi susah sebab Al-Quran yang diturunkan itu tak sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka yang membuat susah itu kalau tak sesuai kalau sesuai dengan keinginannya senang gembira dia meskipun berjam-jam lamanya duduk saja main game itu senang dia karena sesuai dengan hawa nafsunya tapi kalau tak sesuai dengan hawa nafsunya mendengar Al-Quran 5 menit saja karena tak sesuai dengan yang diinginkan oleh hawa nafsunya maka dia akan merasa susah sengsara bermakna senang sengsara itu adalah kaitan dengan jiwa manusia kalau jiwa itu beriman kepada Allah tidak akan mungkin merasakan sengsara bersama Al-Quran bahkan menikmati kebersamaan dengan Al-Quran tidaklah kami menurunkan kepada mu wahai Muhammad Al-Quran itu tidaklah kami menurunkan kalau disebut menurunkan dari mana ke mana dari atas ke bawah kalau dari bawah ke atas itu naik namanya tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu anzalna ada kata anzal beda dengan kata nazal kalau anzalna kami turunkan turunnya itu sekaligus turunnya itu sekaligus kalau nazalna turunnya itu berangsur angsur sedikit-sedikit sebahagian sebahagian Al-Quran itu turun sekaligus dari sisi Allah ke langit pertama kemudian dari langit pertama ke bumi itu turun sedikit-sedikit bertahap-tahap di kota Mekah 13 tahun di kota Madinah 10 tahun 23 tahun lamanya Rasulullah menerima Al-Quran itu Al-Quran itu yang diturunkan dari sisi Allah ke langit pertama kemudian ke muka bumi itu semuanya tanpa terkecuali tidaklah membuat manusia itu sengsara sebenarnya itu adalah yang diperlukan oleh manusia untuk membuat manusia itu bahagia kebahagiaan itu dengan Al-Quran yang diturunkan karena Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bahkan kalau tanpa Al-Quran itu diturunkan manusia akan sengsara contoh mudah Al-Quran juga disebut sebagai cahaya dalam Al-Quran kami turunkan kepada muwahai Muhammad cahaya yang nyata kita berjalan di tempat yang ada cahaya terang-benerang di situ kita berjalan di tempat yang tidak ada cahaya di situ mana yang senang mana yang susah mana yang ada cahaya begitulah perumpamaan mudah jadi kalau tanpa Al-Quran tanpa cahaya bagaimana susah kita berjalan dalam kegelapan begitu juga tanpa Al-Quran kita tak tahu mana yang baik mana yang buruk mana yang teman mana yang lawan mana yang menguntungkan mana yang merugikan mana yang mendatangkan manfaat mana yang bisa tak tahu kita karena kita tak bisa menentukannya itu siapa yang bisa menentukannya yang menciptakan yang menciptakan tentang apa yang ada dalam kehidupan kita yang baik Allah sebut ini baik buat yang buruk Allah sebut itu buruk jangan buat nah dengan demikian membuat kita itu menjadi senang kemudian apabila yang baik kita buat dapat kebaikan yang buruk kita tinggalkan dapat juga kebaikan apabila terus kita mendapatkan kebaikan itu adalah kebahagiaan berarti dengan Al-Quran kita menjadi bahagia tanpa Al-Quran kita akan menjadi sengsara siapa yang berpaling dari Al-Quran maka baginya kehidupan yang sengsara di dunia ini kan sengsara sengsara menyesal saya menyesal karena dia salah memilih kalau sudah salah memilih menyesal menyesal kemudian tak ada gunanya tapi kalau kita dari awal tahu ini benar ini salah saya hanya pilih yang benar saja maka tak ada penyesalan muncul karena kita senantiasa terhindar dari keburukan yang selalu kita dapat adalah kebaikan kebaikan kecuali Al-Quran itu diturunkan adalah sebagai peringatan bagi orang yang memiliki rasa takut sebagai peringatan ketika disebut kata sebagai peringatan kalau tadi sebagai cahaya kalau disebut sebagai cahaya Al-Quran sebagai cahaya apa mana cahaya menampakkan yang tersembunyi sehingga jelas oleh kita jalan yang ditepuh tapi kalau sebagai terkiratan peringatan oh bermakna manusia itu sudah diberitahu tentang baik dan buruk dan manusia kalau ikut fitrahnya yang dari lahir itu atau ikut kebiasaan yang didapatkan dari lahir itu dijaga dari lahir itu manusia akan mengetahui yang baik itu baik yang buruk itu buruk nah tinggal lagi Al-Quran itu memberikan peringatan jangan sekali-kali melakukan yang buruk nah itu tazkiratan siapa siapa yang akan menjadikan Al-Quran itu sebagai peringatan sehingga terhindar dari keburukan-keburukan limai yaksyah bagi yang memiliki rasa takut kalau tak punya rasa takut maka yang dilarang dalam Al-Quran itu pula yang dia buat dalam Al-Quran dilarang jangan ambil harta orang lain dia buat juga jangan berzina dia lakukan juga karena dia tak punya rasa takut jangan ambil riba dia ambil juga jangan putuskan silatul rahim dia putuskan juga jangan menyekutukan Allah dia sembah juga berhala karena dia tidak punya rasa takut maka apabila tak punya rasa takut bergunakah peringatan Al-Quran itu baginya tidak beri peringatan tak beri peringatan sama saja sama saja bagi orang yang tak punya rasa takut tapi kalau punya rasa takut oh enggak kalau saya abaikan peringatan Allah ini saya sedang dalam ujian sekarang ini saya abaikan peringatan Allah gagal saya dalam ujian kalau gagal saya dalam ujian pasti saya akan disiksa di dunia saya akan disiksa di akhirat nanti akan dimasukkan dalam neraka tak mau saya disiksa tak mau saya dimasukkan dalam neraka ada rasa takut itu itulah yang membuat Al-Quran itu baginya sebagai peringatan maka beruntunglah orang yang punya rasa takut maka nanti yang dimasukkan ke dalam syurga itu orang yang punya rasa takut dimana kita jumpa ayat ini surah Al-Bayyinah di ujung ayat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka itu kalau masuk ke dalam syurga itu kekal selama-lamanya Allah redha kepada mereka mereka redha kepada Allah untuk siapa? dhalika liman surga itu adalah untuk yang khasyia rabbah yang takut kepada Allah yang memiliki rasa takut itulah yang mendapatkan Al-Quran sebagai peringatan kalau tidak maka Al-Quran tidak jadi peringatan baginya Allah menerangkan tentang Al-Quran yang diturunkan itu diturunkan dari sisinya kemudian Allah menyebut dirinya yang menurunkan Al-Quran itu Allah yang menurunkan Al-Quran itu adalah yang menciptakan langit yang menciptakan bumi menciptakan langit yang tinggi ada kalanya langit disebut dulu baru bumi nanti di ayat yang ke-6 langit disebut dulu Allah memiliki apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi tapi di surah yang di ayat yang ke-4 ini bumi dulu disebut baru baru langit tanzilam mimman khalaqal arda wassamawati langit yang berada di atas kepala kita bumi yang berada di bawah kita ini adalah dua ciptaan Allah yang paling besar yang kita ketahui yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita tapi sebenarnya ada lagi ciptaan Allah yang lebih besar dari langit dan bumi apa? kursi Allah ada lagi yang lebih besar dari kursi apa? arj kursi itu meliputi langit dan bumi wasi'ah kursi'uhus samawati wal'ar jadi kursi Allah itu meliputi langit yang tujuh lapis dan bumi yang tujuh lapis berarti kursi itu lebih luas dan ada lagi yang lebih luas dari kursi itu yaitu arj Allah subhanahu wa ta'ala nah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahawasanya Al-Quran yang diturunkan kepada manusia yang di bumi itu yang menjadi peringatan bagi mereka dalam hidup mereka sehingga mereka tetap memilih yang benar yang membuat mereka menjadi bahagia adalah dari turunnya itu adalah dari Allah yang menciptakan bumi yang mereka huni itu bumi disebut dahulu karena kita hidup di bumi kita bergerak di bumi pergerakan di bumi itu barulah mendatangkan manfaat apabila kita bergerak di bumi mengikuti aturan yang turun dari langit dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala atau kita buat dalam bentuk pertanyaan yang lain supaya mudah karena saya lihat keningnya masih berkerut apa ini maksudnya yaitu mungkinkah kita bergerak di bumi kemudian kita mendapatkan manfaat dan kita akan merasakan kebahagiaan tanpa kita mengetahui aturan yang akan menghantarkan kita kepada hajian tak akan mungkin baru bisa kita bergerak dengan tepat dengan benar apabila gerakan kita di bumi itu sesuai dengan aturan yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dan siapa yang akan menurunkan aturan itu sehingga pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan mestilah pencipta penciptanya pencipta bumi yang kita huni ini pencipta langit yang tinggi itu dan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan bumi dan yang menciptakan langit al-ula ula maknanya yang tinggi ini jama' jama' dari kata al-ali'ah yang tinggi al-ula tinggi sama dengan kubra al-kubra al-kubar iaitu yang besar ihdal kibar 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 al-ula al-kubra ya sama ya as-sufla iaitu yang yang rendah ini jama' bentuk jama' tanzilam mimman khalaqal arda was-samawat il-ula al-quran turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bumi yang kita huni ini yang menciptakan langit yang tinggi sudah diturunkan al-quran itu sudah sudah sempurna diturunkan sekarang sudah pada masa rasulullah dahulu memang berpingkat-pingkat tetapi akhirnya sempurna diturunkan nah apabila al-quran itu diturunkan kemudian manusia mengikuti al-quran yang diturunkan itu sebagai aturan hidup mereka maka apakah Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri atau berhenti dari mengatur manusia apabila Allah telah menurunkan al-quran sebagai aturan tidak tetap Allah mengurus manusia meskipun aturan itu juga telah sempurna diturunkan nah berarti ketika Allah menyebut Allah bersemayam di atas arash bermakna Allah yang telah menurunkan al-quran ke bumi untuk dijalankan oleh manusia sebagai aturan Allah tetap tidak lepas dari mengurus makhluknya itu meskipun al-quran itu telah diturunkan jangan samakan dengan orang yang membuat jam ada orang membuat jam kemudian kemudian setelah dia buat jam kemudian jam itu dihidupkan kemudian jam itu berjalan sendiri iya berjalan sendiri ada kaitan lagi dengan si pembuat jam itu tak ada kaitannya jam jalan sendiri nah si tukang jam tak ada hubungan langit dengan jam itu tidak menguruskan lagi jam itu sudah diletakkan di dinding dan jam itu berjalan sendiri bukan seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit telah menciptakan bumi kemudian telah menciptakan matahari kemudian dibuat aturan matahari itu terbit kapan kemudian tenggelamnya kapan begitu juga bulan begitu juga manusia dan semua alam yang ada ini Allah telah takut aturan dan semuanya berjalan di atas aturan tersebut tetapi masih tetapkah Allah menguruskannya ya maka Allah bersemayam di atas aras itu aras itu di atas langit lagi di atas langit yang ketujuh sebagaimana yang kita ketahui di dalam hadis tentang Rasulullah Isra' dan Mi'raj itu untuk menerangkan keagungan Allah untuk menerangkan ketinggian Allah untuk menerangkan tentang kebesaran Allah berarti kalau manusia di bumi tak mau juga mengikuti aturan iaitu berupa Al-Quran yang Allah turunkan sementara Allah masih mengurus hidupnya berarti manusia itu adalah manusia yang apa ingkar ya memang ingkar dia menolak manusia yang tak tahu diri padahal hidupnya itu masih terus diuruskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tak ada yang lepas dari pengurusan Allah Allah masih mengurus kita meskipun Allah telah menetapkan aturan sekarang ini aturan yang Allah letakkan di tubuh kita ini apa sehingga kita bisa hidupnya apa kita bernafas kita bernafas tarik nafas tarik udara lepaskan maka kita lepaskan pulak udara tarik jantung kita pun berdenyut seperti itu apakah sekarang ini Allah mengurus kita ini ya Allah masih mengurus kita meskipun ada sistem dalam tubuh kita ini tapi Allah tetap mengurus kita maka kehidupan yang kita jalan ini tidak terputus hubungannya dengan Allah ta'ala apabila Allah menghandaki kita mati mati tapi kalau si pembuat jam itu menghandaki jamnya mati tanpa dia menyentuhnya mati tidak tidak karena dia terputus hubungan bukan seperti itu hubungan antara Allah dengan ciptaannya maka ketika Allah menyebut Allah bersemayam di atas aras itu untuk menerangkan keagungannya tapi mesti ingat ayat seperti ini ini ayat yang juga kata itu dipakai kepada selain Allah Allah bersemayam di atas aras karena kata istawa itu juga dipakai kepada makhluk umpamanya raja bersemayam di atas singgah sana maka ketika kata itu kepada Allah juga dipakaikan kepada selain Allah juga dipakaikan maka memahami kata itu mesti melalui kaedah laisa kamislihi syaih Allah tidak serupa dengan makhluknya jangan jadi jangan fahami Allah bersemayam di atas aras seperti raja bersemayam di atas singgah sananya seperti kita duduk di atas kerusi tak boleh apa sebab sebab tidak sama antara Allah dengan makhluknya kalau kita memang sudah memahami ya sudah cukup sampai di situ karena akal kita tak mampu untuk memahami seperti apa dan Allah yang sempurna itu bersemayam yang kita ketahui semampu kita jangan lagi berselisih karena dengan ini pun berselisih sehingga dengan surah dengan satu ayat ini saja kalau salah faham berselisih kemudian langsung ini kelompok kita ini ini bukan kelompok kita ini ini yang menentang ayat ini yang tidak seperti kita ini masuk neraka ini pembuat bid'ah kita tak maulah terperangkap kepada perselisian yang tidak ada gunanya seperti itu jadi kalau kita lihat posisi ayat Allah bersemayam di atas Arash adalah setelah ayat yang menerangkan tentang Allah menurunkan Al-Quran ke bumi kepada manusia yang Allah itu berada di Arash yaitu di singgah sana Arash yang besar Arash itu besar sekali luas sekali untuk menerangkan tentang keagungan dan kebesarannya dan manusia yang ada di bumi seberapa kecil kecil sekali maka apabila manusia tidak mau mengikuti aturan yang Allah turunkan maka betul-betul manusia itu angkuh dan sombong padahal Allah tetap mengurus hidupnya milik Allah apa yang ada di langit apa yang ada di langit oh banyak sekali sebut saja yang dari makhluk hidupnya adalah malaikat dan banyak yang tidak kita ketahui dan apa yang ada di bumi makhluknya yang hidup yang di bumi bangsa jin bangsa manusia ada hewan ada tanam-tanaman dan apa yang ada di antara keduanya apa yang ada di antara langit dan bumi ada awan ada hujan yang diturunkan ada apa lagi di antara langit bumi ada bulan ada bintang ada matahari dan benda-benda langit planet planet lainnya dan apa yang ada di bawah tanah apa yang di bawah tanah sudah kita sebutkan tadi ada minyak bumi ada emas ada tembaga berarti kalau Allah sebutkan di langit di bumi yang ada di antara keduanya dan yang di bawahnya berarti semua ini milik Allah makna milik Allah itu adalah Allah berkuasa penuh ke atas miliknya karena kalau disebut milik bermakna kita berkuasa penuh ini kenderaan ini milik saya bermakna kita berkuasa ke atas kenderaan tersebut mau kita jual boleh? boleh? mau kita ganti catnya boleh? boleh? mau kita rubah seperti yang kita ganti lagi? boleh silahkan mau kita sewakan juga boleh apa sebab? milik kita tapi kalau dipinjam oleh kawan dipinjamkan oleh kawan bukan milik kita boleh kita jual? oh mana boleh? kita ganti catnya? tidak karena bukan milik kita berarti yang memiliki itu yang berkuasa maka Allah menguasai apa saja yang ada di alam semesta ini nah apabila Allah berkuasa penuh ke atas ciptaannya termasuk diri kita maka tak ada lagi jalan lain kalau ingin kita ini selamat maka ikutilah seperti mana yang Allah kehendaki yang menguasai diri kita itu jangan menentang atau menyimpang dari yang Allah kehendaki bagaimana supaya tidak menentang dan tidak menyimpang ikuti aturan yang Allah turunkan apa aturan yang Allah turunkan itu? Al-Quran yang tidak akan membuat kita sengsara jadi ayat ini satu persatu itu ikatannya sangat kuat sekali dan jika kamu mengucapkan perkataan maka sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi yang rahasia dan yang lebih tersembunyi berarti ada tiga di sini yang Allah ketahui yang pertama kalau kita mengucapkan perkataan ada suara keluar Allah mengetahuinya? oh mengetahuinya kalau kita mengucapkan perkataan manusia mengetahui? kalau kita mengucapkan sekarang saya mengucapkan perkataan ini terdengar ada suara kita mengetahui? ah mengetahui kemudian kita berbisik umpamanya berhasia dengan teman sebelah kita umpamanya teman sebelah kita mendengar? mengetahui mendengar mengetahui apa yang kita ucapkan tapi yang lain mendengar? mengetahui? tidak ah bermakna ini lebih apa? lebih khusus hanya orang tertentu saja yang mengetahui kemudian umpamanya kita tak ada menyebut apa-apa kepada orang lain kepada teman sebelah pun tak kita sebut kita simpan dalam-dalam dalam hati kita apakah orang lain mengetahui? tidak Allah mengetahui bermakna yang diucapkan Allah mengetahui yang kita rahasiakan Allah mengetahui yang kita sembunyikan dalam hati pun mengetahui ada lagi yang lebih itu karena kata akhfah ini adalah yang lebih tersembunyi dari yang tersembunyi yang orang itu sendiri tak tahu dia karena dia sangat tersembunyi umpamanya tentang perkara yang akan datang itu tersembunyi dari kita siapa yang tahu apa yang akan berlaku besok? tak ada itu tersembunyi dari diri kita tapi Allah mengetahui apa yang akan berlaku besok? maka wahai manusia kalau Allah itu maha mengetahui dan luas pengetahuannya mengapa kamu tak terima aturannya macam kamu pula yang lebih tahu tentang yang lebih baik tentang hidupmu nah jadi kalau ada orang yang menolak aturan Allah berarti orang itu perlu diperiksa ke rumah sakit jiwa mungkin ada masalah pada jiwanya atau juga masalah pada akalnya orang yang berakal orang yang bersih jiwanya sesuai dengan fitrahnya pasti akan menerima aturan yang turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dah sampai ke tahap itu jelas tentang kebenaran ini terang maka Allah pun menyatakan tentang dirinya Allah la ilaha illa huwa ini tak perlu lagi disampaikan karena semua telah tahu tentang perkataan ini lahul asma'ul husna meskipun ada nama Allah al-Rahman al-Rahim al-Malik al-Qudus al-Salam al-Mu'min al-Muhaymin dipakaikan juga kepada selain Allah tetapi ketika dipakaikan kepada Allah maknanya memiliki sifat sempurna tidak seperti yang dipakaikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan ringkas kalau mengatakan dengan lebih terprinsip maka ikuti pelajaran al-asma'ul husna satu persatu nama Allah dibahaskan maka nanti kita akan memahami apa beda antara Allah pengasih dengan selain Allah yang juga mengasihi apa makna Allah yang memberi rezeki kemudian selain Allah juga yang memberi rezeki seperti ayah dan ibu yang memberi rezeki kepada kita apa maknanya ada bedanya oh ya ada bedanya tapi itu kajian khusus yaitu kajian al-asma'ul husna dengan demikian di 8 ayat ini kita mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan firmannya yaitu kepada Rasulullah yang firmannya itu diturunkan bukanlah yang membuat Rasulullah menjadi sengsara tidak tetapi membuat Rasulullah menjadi bahagia dan tetap bahagia meskipun Rasulullah menghadapi ujian berat dari kaumnya mengejeknya mengoloknya menentangnya bisanya karena Al-Quran yang beliau sampaikan tetapi semua itu pun tidak membuat Rasulullah menjadi sengsara karena tugas Rasul hanyalah menyampaikannya saja dan tidak membuat Rasulullah menjadi terganggu kebahagiaannya mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaAllah subhanallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh salamualaikum warahmatullahi wabahmatullahi wabahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati